bapaknya Santi mengatakan bapak mengucapkan astagfirullahaladzim bapak beristifar ketika melihat mayit itu karena dari pandangan mata bapak bapak melihat kalau itu bukan jenazah jadi apa yang bapak lihat gak tau pokoknya yang aku lihat yang terbaring disana itu tubuhnya semuanya berbulu berbulu hitam dan mengerikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat sebuah kisah misteri kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat sebelum saya menceritakan kisah ini saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah puasa selamat menunaikan ibadah puasa semoga bulan ramadhan ini bulan penuh berkah ini Allah ta'ala melipat gandakan amal perbuatan yang kita lakukan amin amin ya robbal alamin untuk sahabat yang memiliki pengalaman misteri ingin membagikan cerita misteri yang sahabat alami sahabat bisa mengirimkan cerita ke alamat email sebuah kisah misteri at gmail.com atau sahabat juga bisa mengirimkan cerita ke dm instagram saya riu.wijaya91 atau sahabat ingin membagikan langsung bercerita langsung di channel riuwijaya di sebuah kisah misteri sebagai narasumber sahabat bisa dm ke instagram saya dengan format narasumber ayo sama-sama kita menceritakan sebuah kisah misteri dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan membagikan kisah yang dikirimkan oleh mbak Santi beliau ingin membagikan pengalaman misteri yang beliau alami sendiri mbak Santi ini pernah hampir dijadikan tumbal oleh sahabatnya sendiri jadi bagaimana kisahnya simak hanya di sebuah kisah misteri selamat menikmati selamat menikmati cerita yang dibagikan oleh mbak Santi ini merupakan sebuah pengalaman misteri sebuah perjalanan hidup yang dialami oleh mbak Santi beliau disini ingin membagikan kisah persahabatannya sebuah kisah persahabatan yang cukup memilukan kalau menurut saya kalau menurut pandangan saya ini bukan hanya sekedar sebuah kisah yang memilukan tapi ya sebuah persahabatan yang menurut saya udah udah gak lazim lagi lah kalau sahabat dari mbak Santi ini dibilang seorang sahabat memang awalnya sebelum kejadian ini terjadi sebelum perbuatan dari sahabat mbak Santi ini kebongkar persahabatan mereka sangat baik sekali sangat dekat sekali bahkan disini mbak Santi mengatakan sahabat yang ingin menumbalkan jiwanya ini udah dianggap sama mbak Santi ini sebagai saudaranya sendiri nah kisah ini lengkap diceritakan oleh mbak Santi beliau merudutkan kisah ini dari awal pertemuan mbak Santi dengan sahabat yang akan menumbalkan jiwanya ini disini mbak Santi menyebutnya dengan sebutan nama Rosa nama Rosa ini bukan nama asli ya melainkan sebuah nama yang sudah disamarkan oleh mbak Santi mohon maaf di video kali ini suara saya agak sedikit bindeng karena memang saya masih dalam keadaan flu semoga sahabat-sahabat dapat memaklumin dan dapat mendengar jelas ucapan atau kalimat yang saya sampaikan di cerita ini awal mula pertemuan Santi dengan Rosa ini ketika mereka masih sama-sama SD kelas 5 SD Rosa anak pindahan dari sekolahan lain pindah ke sekolahan tempat Santi bersekolah kebetulan pada saat itu Santi dan Rosa ini ditempatkan di satu kelas di kelas itu Santi dan Rosa ini pun duduk di satu bangku mulai dari hari itulah ya Santi dan Rosa saling mengenal dan mereka pun menjadi sahabat dekat ketika si Rosa ini masih SD Santi mengatakan kalau Rosa ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana sekali semua itu terlihat dari pakaian sekolah yang digunakan oleh Rosa dan Rosa ini kalau pergi sekolah kalau pulang sekolah dia berjalan kaki yang mana rumah Rosa dari sekolahan jaraknya cukup jauh nah dari sini perkenalan Santi dengan Rosa dimulai hingga ketika Santi dan Rosa ini lulus SD untuk melanjutkan ke SMP di SMP Rosa dan Santi masih di dalam satu sekolahan di kelas satu mereka satu kelas satu bangku juga di kelas dua juga begitu namun di kelas tiga Santi ini berpisah kelas mereka udah gak satu kelas lagi dari mulai SD ini kedekatan Santi dengan Rosa memang sangat dekat sekali Rosa sering main ke rumah Santi Santi pun begitu sering main ke rumah Rosa bahkan Santi ini sering menginap di rumah Rosa walaupun rumah Rosa ini sangat sederhana sekali ketika masih SD Rosa ini cuma tinggal di rumah petak yang sangat sederhana namun di rumah itu Rosa tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adik Rosa mereka terlihat sangat bahagia dan mereka sangat ramah sekali menyambut Santi ketika main kesana ketika menginap disana nah singkat cerita disini setelah mereka lulus SD tadi mereka sama-sama di SMP ya nah di SMP kelas dua tepatnya kehidupan dari keluarga Rosa ini sudah mulai agak sedikit berubah taraf ekonominya sudah mulai naik ke atas usaha yang dijalankan oleh orang tua Rosa sangat berkembang pesat sekali tadinya Rosa ini cuma tinggal di rumah petak ketika di SMP kelas dua orang tua Rosa ini sudah dapat membangun rumah membangun rumah pribadi rumah yang cukup besar nah ketika Rosa ini sudah menempati rumah pribadi rumah yang cukup besar Santi ini pun masih sering menginap di rumah Rosa jadi orang tua Rosa ini merupakan seorang pembisnis ya bisnis yang dilakukannya adalah bisnis jual beli namun disini Santi tidak ingin mengatakan bisnisnya itu apa yang jelas bisnisnya itu melakukan transaksi jual beli nah ketika di rumah baru rumah yang cukup besar Santi katakan Santi sering menginap di sana ketika Santi menginap di sana beberapa kejanggalan pun sudah mulai terlihat namun Santi menganggap mungkin ini karena mereka sudah berubah lah ya kedua orang tuanya sudah mulai sibuk dengan bisnisnya jadi ketika Santi main ke sana orang tua Rosa ini agak sedikit acuh lah dengan Santi yang mana biasanya ketika masih SD ketika masih tinggal di rumah petakan kedua orang tua Rosa ini mereka sangat menyambut Santi sangat hangat sekali lah layaknya anak sendirilah penyambutannya namun ketika di rumah baru orang tuanya acuh kepada Santi nah Santi gak berpikir aneh-aneh dan beberapa kejadian atau kejanggalan dilihat oleh Santi ketika pagi hari selesai ibunya si Rosa ini menyiapkan sarapan di meja makan Santi memperhatikan beberapa gerak-geri yang sedikit mencurigakan lah yang dilakukan oleh ibunya Rosa ibunya Rosa ini membawa seperti nampan kecil ke area belakang rumah yang mana di belakang area rumah itu itu terdapat seperti ada kolam ikan nah di antara kolam ikan itu banyak sekali patung-patung seperti arca nah Santi disini gak tahu itu patung jenis apa yang terlihat oleh Santi mungkin itu cuma pajangan nah di balik-balik patung itu ibunya Rosa ini menyelipkan nampan Santi gak tahu isi nampan itu apa dan Santi pun tidak berniat untuk mencari tahu jadi setelah Santi ini melihat beberapa kejanggalan di rumahnya si Rosa Santi mulai memperhatikan bahwa isi rumah dari Rosa ini agak sedikit berbeda dari rumah pada umumnya banyak ruangan di dalam rumah itu terkunci dan terlihat gelap dari luar ketika Santi bertanya dengan Rosa Rosa cuma mengatakan kalau itu adalah gudang perasaan-perasaan aneh lagi yang dirasakan oleh Santi ketika menginap di sana Santi merasa kalau aura rumah itu cukup dingin dinginnya itu bukan dingin karena udara dia merasa kalau di dalam ruangan itu terasa lembab jadi membuat suhu tubuhnya seketika merasa dingin dan agak sedikit merinding dan pada suatu malam ketika Santi menginap di rumahnya Rosa rumah Rosa ini dua lantai kamarnya Rosa di atas pas di bawah kamarnya Rosa ini kolam ikan yang banyak patung-patungnya kolam ikan yang tempat ibunya Rosa ini menaruh nampan kecil pas sekali di bawah kamarnya si Rosa jadi ada kaca lah untuk melihat ke halaman belakang kalau berdiri di depan kaca ya terlihat jelas lah itu terlihat kolam disitu ada patung-patung pada suatu malam kurang lebih sekitar jam 10 hampir memasuki di jam 11 malam Rosa sudah tertidur pulas pada malam itu Santi ini terbangun dia mendengar seperti ada suara yang cukup aneh suara itu berasal dari bawah ketika Santi ingin melihat ke jendela ingin memastikan suara apa yang terdengar dari bawah itu Santi mulai membuka hordingnya perlahan Santi melihat ke arah kaca melihat ke bawah walaupun di bawah itu lampunya sudah pada mati semua tapi cahaya bulan pada malam itu memantulkan cahayanya ke arah air di dalam kolam Santi melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri patung-patung yang ada di pinggiran kolam patung-patung arca yang ada di pinggiran kolam pada malam itu Santi melihatnya kalau itu bukan patung melainkan itu adalah sosok makhluk hidup sosok makhluk hidup yang sangat mengerikan sekali tampilannya atau tampaknya sama persis seperti patung yang menyeramkan tapi mereka ini berjalan mereka ini bisa bergerak ketika Santi memperhatikan lagi di pojokan di dekat kolam ikan tersebut disitu Santi melihat bapaknya Rosa sedang duduk disana entah apa yang dilakukan oleh bapaknya Rosa namun disini Santi ketakutan dia langsung menutup hording dan dia langsung kembali tidur dengan kejadian yang dialami Santi pada saat itu Santi ini udah gak berani lagi untuk nginep di rumahnya si Rosa dan singkat cerita setelah mereka lulus SMP Rosa dan Santi ini sudah tidak satu sekolahan lagi yang mana Rosa sekarang yang orang tuanya sudah berduit memutuskan memutuskan untuk sekolah di salah satu sekolahan swasta yang terkenal di daerah mereka namun disini Santi lebih memilih untuk sekolah di sekolahan gri karena biaya untuk sekolah di sekolahan swasta itu bayarannya cukup mahal orang tua dari Santi ini gak mampu untuk membayarnya nah dari sinilah mereka ini sudah mulai berpisah namun walaupun mereka udah gak satu sekolahan lagi Santi dan Rosa masih sering bertemu dan Rosa ini masih sering menginap di rumah Santi tapi Santi yang tidak mau lagi menginap di rumah Rosa ketika Rosa bertanya Santi menginap yuk di rumahku ah gak ah ada ajalah alasan yang dikatakan oleh Santi tapi Santi tidak mengatakan kalau dia melihat ada makhluk-makhluk aneh di rumahnya si Rosa jadi Rosa lah yang sering main ke rumah Santi dan mereka pun sering jalan keluar sama-sama Santi disini mengatakan semenjak si Rosa ini masuk SMA terlihat kalau Rosa ini penampilannya sudah berubah terlihat dari barang-barang yang dibawa sama Rosa mulai dari pakaian itu sudah mulai sedikit berbeda udah kelihatan kalau dia ini udah jadi orang berduit usaha dari orang tuanya sudah mapan dan beberapa kali Santi ini melihat kalau Rosa ini datang ke rumahnya itu diantar oleh sebuah mobil yang cukup mewah ketika Santi nanya itu siapa bapakmu ya kok gak mampir sih gak masuk enggak itu sopir bapakku tadi gak sempat ngantar lagi sibuk oh iyalah disini Santi berpikir kalau wah Rosa ini udah keren ya kemana-mana udah diantar sama sopir pribadi nah singkat cerita Rosa yang sering menginap di rumahnya si Santi ini bukan tidak karena ada alasan Rosa sering bercerita sama si Santi rumahku sekarang semakin sepi ibu bapakku sering keluar kota gak tahu kemana kalau aku tanya mereka cuma ngurus bisnis itu aja lah yang dikatakan Santi disini mengatakan kepada Rosa bagus lah kalau mereka sibuk dengan kerjaan mereka itu kan semua demi kebaikan kamu sama adik kamu kan di rumah ada adik kamu nah Rosa mengatakan memang di rumah ada adikku tapi aku sama adikku itu gak akur kamu tahu sendiri lah dari kecil kalau kami ketemu kami berantem terus jadi kalau ditinggal sama bapak sama ibu aku di kamar adikku di kamar sepi sekali makanya aku sering nginep disini Santi pun mengatakan yulang gak apa-apa lah kalau kamu lagi merasa kesepian kalau orang tua kamu lagi gak ada di rumah kamu nginep disini gak apa-apa gak masalah ibu bapak aku juga seneng kalau kamu main kesini jadi setelah mereka ini sama-sama lulus dari SMA kabar duka pun terdengar dari keluarganya Rosa beberapa bulan setelah mereka lulus-lulusan Santi mendapat kabar kalau ayah dari Rosa meninggal dunia penyebab kematian ayahnya Rosa ini belum jelas ketika Santi mendapat kabar kalau ayahnya Rosa ini meninggal Santi pun datang ngelayat ke rumah duka bersama kedua orang tuanya sesampainya disana Rosa terlihat sangat sedih sekali karena ayahnya sudah meninggal ketika ibunya si Santi ini bertanya kepada ibunya Rosa penyebab kematian dari ayahnya itu apa apakah sakit sakitnya apa ibu dari Rosa mengatakan kalau ayahnya itu terkena serangan jantung cuman itulah yang dikatakan sama ibunya Rosa tapi disini bapaknya Santi memiliki firasat yang berbeda karena bapaknya Santi ini merupakan salah satu pengurus masjid yang ada di kampung mereka dan bapaknya Santi ini juga dikenal sebagai ustad yang sering ngajar anak-anak kecil ngaji bapaknya Santi memiliki firasat yang kurang baik ketika melihat jenazah bapaknya Santi beberapa kali sempat mengucap astagfirullah astagfirullah dan itu terdengar oleh Santi sesampainya di rumah Santi bertanya kepada bapaknya pak bapak kok tadi pas ngelayat pas ngeliat almarhum bapaknya ocak aku ngedenger kalau bapak beberapa kali mengucapkan astagfirullah al-azim bapak beristighfar seolah-olah bapak kaget memang apa yang bapak lihat awalnya disini bapaknya Santi tidak ingin menceritakan kepada Santi tapi karena Santi ini terus bertanya kepada bapaknya bapaknya pun akhirnya menceritakan menceritakan sesuatu hal yang cukup mengejutkan bapaknya Santi mengatakan bapak mengucapkan astagfirullahalazim bapak beristighfar ketika melihat mayit itu karena dari pandangan mata bapak bapak melihat kalau itu bukan jenazah jadi apa yang bapak lihat gak tahu pokoknya yang aku lihat yang terbaring disana itu tubuhnya semuanya berbulu berbulu hitam dan mengerikan makanya bapak beberapa kali beristighfar mengucap astagfirullahalazim astagfirullahalazim jadi dari penglihatan bapaknya si Santi jenazah yang terbaring jenazah bapaknya rosa itu semua badannya itu ditumbuhi bulu hitam Santi pun bertanya kepada bapaknya ya kira-kira dari apa yang bapak tahu apa pak makna atau arti dari penglihatan yang bapak lihat tadi audzubillah min zalina mudah-mudahan saja apa yang bapak katakan ini salah cuman perasaan bapak saja cuman ketakutan bapak saja bapaknya si Santi ini curiga kematian dari bapaknya rosa ini ini bukan kematian yang wajar namun disini bapaknya Santi ini gak bisa memastikan ya kematiannya itu adalah sebagai tumbal pesugihan bapaknya tidak mengatakan seperti itu cuman mengatakan kalau kematiannya gak wajar Santi pun disini tidak melanjutkan pertanyaannya karena Santi juga memiliki satu kisah ya di masa lalu ketika dia nginep di rumahnya si rosa ini dia melihat kalau penampakan penampakan aneh ada di kolam pada saat malam hari dan ketika penampakan-penampakan itu muncul bapaknya rosa duduk di pinggir kolam bapaknya rosa sama sekali tidak ketakutan melihat penampakan-penampakan itu dan Santi disini mengaitkan kejadian itu namun cerita dari si Santi ini ya Santi sudah nalar lah kalau ini kematian bapaknya si rosa ini ada kaitannya dengan makhluk-makhluk aneh itu si Santi ini tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya Santi lebih memilih untuk diam hampir setahun setelah kematian dari bapaknya si rosa rosa ini sering masih sering kontek-kontekan sama Santi bahkan si rosa ini masih sering lah main ke rumahnya si Santi tapi si rosa ini sudah tidak pernah menginap lagi karena di rumah itu bapaknya udah gak ada rosa harus nemenin ibunya nah disini setiap rosa datang dia mengeluhkan kalau bisnis yang dijalankan oleh orang tuanya bisnis yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya semenjak ayahnya meninggal penghasilan atau omsetnya itu menurun sangat drastis sekali rosa bertanya kepada Santi kira-kira kenapa ya apa mungkin pelayanan saya pelayanan ibu saya tidak semaksimal pelayanan dari bapak saya jadi pelanggan-pelanggan pada lari disini Santi coba untuk menenangkan rosa dengan mengatakan yo sabar mungkin ini adalah ujian dari Allah SWT yo mudah-mudahan ke depan bisnis yang kamu jalankan sekarang bisa pulih lagi seperti mendiang ayahmu yang masih mengelolahnya jadi si Santi ini teruslah memotivasi sahabatnya ini yo menyemangati si rosa ini agar dia fokus agar dia serius untuk kembali mengelolah bisnis yang sudah dibangun orang tuanya yang sudah dibangun oleh mendiang ayahnya nah jadi setelah kematian ayahnya si rosa ini memang Santi melihat kehidupannya itu yo turun drastis sekali yang tadinya si rosa ini ada sopir pribadi sekarang jangankan sopir pribadi mobilnya aja udah gak ada lagi udah kejual semua untuk membiayai hidup keluarga tersebut bahkan disini rosa juga sempat mengatakan coba kamu tanya sama bapak kamu mungkin teman-teman bapak kamu ada yang mau beli rumah kami mau jual rumah nah bapaknya Santi disini pun langsung merespon yaudah nanti kalau ada teman-teman bapak yang mau membeli rumah bapak antarlah ke rumah teman kamu si rosa itu nah kebetulan ya beberapa bulan setelah rosa mengatakan itu kepada si Santi bapaknya rosa ini memang bener-bener mencarikan pembeli karena bapaknya rosa ini kasian juga dengan kehidupan rosa ya jatuhnya anak yatim lah nah bapaknya rosa pun mengatakan kepada Santi nah yuk temenin bapak ke rumah si rosa memangnya kenapa pak nih ada teman bapak yang mau ngeliat rumah dia lagi nyari rumah mana tau cocok dengan rumahnya si rosa mereka pun pergilah ke rumahnya si rosa sesampainya di rumah rosa rosa dan ibunya serta adiknya lagi gak ada di rumah rumah itu kosong sesampainya di sana bapaknya si Santi ini mengatakan kepada Santi kita gak usah nunggu lama-lama disini yuk kita pulang aja nah orang yang ingin melihat rumah ini pun dari raut wajahnya terlihat wajahnya itu ketakutan entah apa yang dilihat di rumah itu padahal mereka belum masuk ke pagarnya cuman melihat dari luar Santi disini mencoba untuk menenangkan bapaknya menenangkan teman bapaknya yang ingin membeli rumah ini Santi mengatakan apa gak baik kita tunggu sebentar kita kan sudah jauh-jauh datang kesini dan saya pun sudah janji sama si rosa rosa sama ibunya sudah di jalan mau pulang ke rumah tapi disini bapaknya Santi mengatakan gak usah lain kali aja kita datang kesini lagi singkat cerita mereka bertiga pun pulang ke rumah sesampainya di rumah bapaknya si Santi Santi memperingati anaknya nah bapak cuman pesan sama kamu kamu jangan sering-sering lagi dekat dengan teman kamu yang namanya rosa memang kenapa pak iyo gak apa-apa bapak cuman ngingetin aja dari apa yang disampaikan oleh bapaknya si Santi ini sebenarnya Santi ini sudah memiliki jawaban sendiri kenapa bapaknya melarang si Santi ini untuk dekat dengan si rosa sebenarnya jawabannya itu sudah ada tapi si Santi ini masih belum yakin dengan apa yang dirasakannya masih belum yakin dengan feelingnya dia pun mengabaikan apa yang disampaikan oleh bapaknya walaupun sekarang rosa ini sudah jarang main ke rumahnya Santi nah si rosa ini juga sering mengatakan kepada Santi kalau dia sering pergi keluar kota sering pergi keluar kota bersama ibunya untuk mengurus bisnis sama persis ketika rosa mengatakan ketika dia menginap di rumah Santi aku kesepian di rumah karena orangtuaku sering pergi keluar kota untuk mengurus bisnis ternyata disini usaha atau bisnis yang dibangun oleh orangtuanya si rosa ini bukan bisnis yang sembarangan melainkan usaha atau bisnis yang dikembangkan oleh orangtuanya rosa ini menggunakan pesugihan kematian dari orangtuanya rosa sosok-sosok penampakan aneh yang dilihat Santi ketika dia masih SMP ketika dia menginap di rumah rosa ini semua ada kaitannya dengan sebuah ritual pesugihan ritual pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya rosa ini terbongkar oleh Santi ketika nyawanya sudah di ujung tanduk nyawa Santi sudah di ujung tanduk ketika rosa tega menumbalkan Santi untuk melancarkan ritual pesugihan yang dia lakukan meneruskan ritual pesugihan yang dilakukan oleh meniang ayahnya beberapa kali rosa mengatakan kepada Santi aku gak bisa main ke rumah kamu aku lagi sibuk aku lagi pergi keluar kota bersama ibunya tapi disini Santi yang sudah dekat sekali dengan rosa Santi ini merasa rindu dengan rosa pada suatu ketika Santi memberanikan diri untuk kembali menginap di rumah si rosa ini pada suatu malam ketika Santi menginap di rumahnya si rosa yang mana ketika kedatangan Santi rosa ini udah gak seakrab dulu lagi lah alasannya si rosa ini sedang sibuk dia pun mengabaikan Santi Santi sendirian di dalam kamar sedangkan rosa berada di ruangan lain nah ketika Santi ini sendirian di dalam kamar Santi ini samar-samar dari penciumannya mencium aroma dupa dan seperti ada aroma kemenyang aroma itu tercium tipis namun Santi ini tau membedakan mana bau minyak wangi mana bau aroma pewangi ruangan atau aroma terapi yang dicium sama si Santi ini persis sekali seperti aroma dupa dan aroma kemenyang ketika bulu kuduknya si Santi ini pun tiba-tiba berdiri dia merasa kalau kejadian beberapa tahun yang lalu ketika dia menginap di rumahnya si Rosa ketika dia melihat sosok penampakan penampakan aneh di dekat kolam pun terulang lagi suasana yang ada di rumah itu seketika hening dan sejuk sekali yang dirasakan oleh Santi Santi pun disini penasaran dari mana aroma itu berasal dia keluar membuka pintu kamar dia mendekati salah satu kamar yang ada di lantai dua dari kamar itulah Santi ini menemukan sumber dari bau kemenyan dan bau dupa tersebut gak lama ketika Santi berdiri di depan pintu pintu itu pun terbuka ketika terbuka yang ada di dalam ruangan itu adalah Rosa entah apa yang dilakukan Rosa tapi ketika Rosa membuka pintu ketahuan kalau Santi ada di depan pintu Rosa ini sempat marah kamu ngapain disini Santi pun dengan polosnya menanyakan kepada Rosa kamu nyium gak aku nyium dari dalam kamar aku nyium kayak ada orang bakar dupa dengan bakar kemenyan baunya itu jelas sekali dan ketika aku keluar kamar baunya itu berasal dari kamar ini Rosa pun disini terlihat mukanya merah seolah-olah menahan amarah dan Rosa segera menutup pintu mengajak Santi untuk turun ke bawah yuk kita makan aja lah kamu belum makan kan mereka pun turun ke lantai satu mereka pun duduk di meja makan pada malam itu setelah mereka makan malam Rosa pun mengajak Santi untuk naik ke atas lagi masuk ke dalam kamar sesampainya di kamar Santi yang masih penasaran dengan aroma dupa dengan aroma kemenyan yang diciumnya tadi sempat kembali menanyakan kepada Rosa cak kamu tadi serius gak nyium aku nyium jelas ada aroma dupa dengan aroma kemenyan dan aroma itu berasal dari kamar yang kamu keluar tadi Rosa sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Santi Rosa cuma menyuruh Santi untuk lekas tidur setelah malam itu Santi menginap di rumah Rosa sebelum Santi pulang Rosa sempat memperingati Santi besok-besok kalau kamu mau nginep kesini kamu kabarin aku dulu ya cuman itulah pesan yang disampaikan oleh Rosa kepada Santi Santi pun pulang ke rumah sesampainya di rumah ya jelaslah orang tuanya Santi bertanya kepada anaknya kamu dari mana kok tadi malam gak pulang kamu gak ngabarin Santi disini langsung menjawab dengan jujur kalau dia kangen dengan Rosa dia main ke rumah Rosa dan menginap di rumahnya Rosa awalnya disini bapaknya Santi gak marah ya sama anaknya walaupun bapaknya si Santi ini sudah memperingati anaknya kalau jangan main lagi ke rumahnya si Rosa walaupun disini ayahnya si Santi ini tidak menjelaskan dengan detail ya apa alasan dari ayahnya Santi untuk melarang dekat dengan si Rosa nah mulai dari hari itulah mulai dari kepulangan Santi dari rumahnya si Rosa beberapa kejadian aneh dialami oleh si Santi ini kurang lebih sekitar 10 hari lah dari kepulangan Santi dari menginap di rumahnya si Rosa Santi ini sering mengalami rep-repan atau ketindihan nah malem-malem di jam 1 dini hari masuk di jam 2 dini hari Santi ini merasa kalau badannya ini ada yang nindi dia susah bernapas dan sesekali Santi pun melihat ada sosok yang mengerikan yang sedang nindi badannya itu ada sosoknya itu tinggi besar badannya besar sekali badannya penuh bulu dan Santi melihat sorot mata dari sosok itu sangat merah sekali tapi Santi sama sekali tidak bisa bergerak Santi sama sekali tidak bisa melawan Santi sama sekali tidak bisa berteriak untuk meminta tolong kejadian itu sangat sering sekali dialami sama si Santi tapi Santi sama sekali tidak mau menceritakan kejadian ini kepada bapaknya takutnya gini kalau diceritain sekarang sama Santi ke bapaknya ceritanya ini bakal panjang Santi ini bakal ditanya kamu dari mana kamu habis ngapain karena bapaknya Santi ini orang yang mengerti dengan hal-hal yang seperti itu Santi pun lebih memilih diam tapi dengan diamnya Santi kejadian-kejadian aneh pun kerap kali terjadi kepada si Santi bahkan disini dia mengatakan karena tidurnya ini sudah kurang ini ya kurang nyenyak lah karena dia sering sekali rep-repan atau ketindihan jadi tidurnya sudah tidak kules lagi jam istirahatnya pun terganggu badan Santi pun mulai kurus wajahnya mulai pucat barulah disini kedua orang tua Santi bertanya kamu kenapa nak kok sekarang ibu lihat bapak lihat badan kamu semakin kurus mata kamu cokong kamu kurang tidur kamu ngapain malam-malam begadang Santi disini mengatakan kalau dia masih banyak tugas kuliah jadi banyak tugas yang dikerjakan sampai dia terpaksa begadang ibunya Santi mengatakan kalau memang banyak tugas jangan dipaksain toh juga tugas selesai kamu sakit kan gak baik juga Santi cuman mengiakan saja apa yang dikatakan oleh ibunya hingga pada suatu ketika Santi ini terjatuh jadi ada sebuah kejadian atau sebuah penyebab lah Santi ini bisa terjatuh dari kamar mandi ketika Santi selesai mandi sebelum dia keluar dari pintu kamar mandi Santi ini melihat ada sosok yang sangat menakutkan sekali tapi sebelum Santi mandi dia mencium ada aroma dupa dengan aroma kemenyan aroma itu sangat semerba sekali tercium di area kamarnya si Santi kamar mandi yang ada di dalam kamarnya si Santi sebelum Santi mandi dia mendengar ada air yang mengucur seperti orang ada yang memainkan keran airnya itu dibuka airnya ngalir cererr tiba-tiba ditutup dibuka lagi airnya mengalir tiba-tiba ditutup jadi ketika Santi sebelum mandi dia memastikan dulu bener gak sih air keran dalam kamar mandi kuning ngalir ternyata ketika Santi memastikan di dalam kamar mandi air yang ada di dalam keran itu ternyata tertutup airnya tidak mengalir barulah disini Santi keluar lagi dari kamar mandi dia ngambil anduk dia masuk ke dalam kamar mandi dan Santi pun mandi ketika Santi mandi dia merasa kalau aroma kemenyan dengan aroma dupa yang tadinya cuma tercium di dalam area kamar sekarang mulai masuk ke area kamar mandi seketika Santi ini mulai merasa merinding dia pun menyudahi mandinya Santi berniat untuk keluar dari kamar mandi ketika Santi membuka pintu alangkah terkejutnya si Santi di dalam kamarnya pas di depan pintu kamar mandi itu ada sesosok nenek-nenek tua yang sedang duduk duduknya itu bukan duduk bersila duduknya kayak duduk ngesot kayak gitu nenek tua itu menatap Santi wajahnya sangat dari si nenek tua ini seingat Santi nenek tua itu seperti menggunakan kebaya tapi kebayanya sudah lusuh kebayanya itu panjang sekali entah sosok apa yang dilihat Santi seketika Santi berteriak dan dia udah gak sadarkan diri sadar-sadar Santi ini sudah terbaring di tempat tidur orang sudah ramai dan di bagian kepala Santi ini cedera karena ketika dia jatuh pas di depan pintu jadi kepala itu ngebentur bagian sisi dari pintu bagian kunsen kayu kunsen dari pintu bagian kepalanya pun terluka ketika kedua orang tua Santi ini bertanya kenapa kamu kok tiba-tiba teriak kok tiba-tiba bisa terjatuh dari kamar mandi apakah kamu tergelincir atau kenapa Santi disini menceritakan aku tadi melihat di depan pintu kamar mandi ketika aku buka pintu kamar mandi aku melihat sosok nenek tua yang sangat mengerikan sekali ketika bapaknya Santi mendengar kalau Santi ini melihat sosok nenek tua yang sangat menyeramkan sekali bapaknya Santi pun bertanya sosoknya seperti apa bapaknya Santi bertanya dengan detail wujudnya seperti apa dan Santi pun menceritakan mulai dari raut wajah wajahnya itu kalau dibilang oval yang gak terlalu oval giginya semuanya hitam dan mata dari si nenek itu cuman satu satu matanya itu menatap sangat tajam sekali sedangkan satu matanya lagi tertutup ketika ketika mendengar penjelasan ciri-ciri dari sosok nenek yang dilihat sama si Santi bapaknya Santi lagi-lagi beristighfar astagfirullah alazim astagfirullah alazim barulah disini bapaknya Santi menceritakan kepada Santi makanya dari itu kenapa bapak wanti-wanti kamu jangan lagi kamu main ke rumahnya si Rosa jangan lagi kamu main menginap di rumahnya si Rosa inilah yang bapak takutkan sosok nenek nenek tua yang kamu lihat itu duluan bapak melihatnya ketika kita melayat ke rumahnya si Rosa ketika almarhum bapaknya Rosa meninggal selain bapak melihat jenazah yang terbaring jenazah almarhum bapaknya Rosa yang terbaring dipenuhi dengan bulu-bulu hitam bapak melihat di bagian kepalanya nenek tua itu sedang duduk sedang mengelus-ngelus kepala bapaknya si Rosa bapak sudah memiliki firasat gak bagus dan ketika kita datang ke rumahnya Rosa ketika bapak membawa teman bapak yang ingin membeli rumah temannya bapak melihat di depan pintu rumahnya si Rosa nenek tua itu sedang duduk sedang duduk menatap ke arah kami tatapan nenek tua itu seolah-olah marah makanya bapak ngajak kamu cepat-cepat pulang pada hari itu jadi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh bapaknya si Santi ini Santi ini pun kembali mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan penampakan penampakan yang pernah dilihat sama si Santi tapi kejadian ketika Santi menginap di rumahnya si Rosa ketika dia masih SMT itu keesokan harinya baru diceritain sama si Santi jadi keesokan harinya Santi ini sudah mulai bayian ketika mereka sedang makan siang barulah disini Santi menceritakan kepada bapaknya pak sebenarnya aku mau cerita sama bapak kejadian ini udah lama sebenarnya pak memang kejadian apa jadi waktu aku nginep di rumahnya si Rosa dulu ketika aku masih SMB aku pernah melihat pak kalau di rumahnya Rosa itu ada patung-patung nah dibalik patung-patung itu ibunya Rosa ini bawa kayak nampan nah nampan itu ditaruh lah dibalik patung-patung itu dan malam harinya aku melihat kalau patung-patung yang ada di dekat kolam patung itu terbuat dari batu ya bentuknya seperti ukiran lah seperti Arca pada malam hari aku melihat kalau patung itu hidup patung itu bisa berjalan patung itu bisa bergerak dan aku melihat ada bapaknya si Rosa di situ bapaknya Rosa sama sekali tidak terganggu dengan sosok-sosok yang mengerikan itu nah sebenarnya itu apa pak Santi bertanya kepada bapaknya dan jawaban dari bapaknya Santi cuman simple sekali bapaknya Santi cuman mengatakan walau alam bisawa hanya Allah yang tahu itu sosok apa Santi disini sempat marah sama bapaknya aku tahu sebenarnya bapak tahu arti dari cerita yang aku sampaikan ini bapak itu paham tapi kenapa bapak masih belum mau menceritakan sama aku bapaknya Santi disini mengatakan bapak gak mau nak timbul fitna kalau kamu mau tahu nantilah kamu bakal tahu sendiri yang jelas sekarang kamu harus berobat Santi mengatakan aku sudah bayan luka di bagian kepala ku pun sudah mulai kering maksud dari bapaknya Santi bukan berobat secara medis tapi berobat berikhtiar untuk melepaskan ikatan energi negatif yang ada di tubuh kamu barulah disini bapaknya Santi sedikit demi sedikit menceritakan pengobatan apa yang harus dilakukan oleh Santi dan apa yang sebenarnya dialami oleh Santi ini ada kaitan dengan sahabat baikmu Rosa sebenarnya bapak tidak berani mengatakan ini tapi demi kebaikan kita bersama demi kebaikan anakku aku mencoba untuk memperingati kamu sekali lagi jangan lagi kamu dekati teman kamu yang bernama Rosa menurut pandangan bapak teman kamu Rosa itu punya niat tidak baik kepada kamu nah jadi setelah mereka makan siang bakda asar bapaknya Santi Santi dan ibunya pergi ke salah satu rumah guru ya guru dari bapaknya Santi seorang ulama ya kiai lah kita katakan disini untuk menanyakan perihal pengobatan kepada si Santi yang jelas pertama yang Santi katakan disini ketika dia sampai kesana setelah diceritakan semua pengalaman apa yang dialami oleh Santi oleh bapaknya Santi kepada gurunya itu kepada si Pak Kiai Pak Kiai langsung merukia jadi ketika si Santi dirukia barulah disini pengobatan apa saja ya step-step apa saja yang selanjutnya harus dilakukan oleh Santi untuk melepaskan energi negatif yang ada di tubuhnya kelihatan atau ketahuan ketika reaksi si Santi ini dirukia ketika Santi dirukia Santi sama sekali gak sadar dia cuman mendapat cerita dari ibu dan bapaknya ketika kamu dirukia nah kamu itu menjerit memberontak seolah-olah kamu itu gak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan yang dibacakan oleh Pak Kiai dari sini Pak Kiai mengatakan bahwa di dalam tubuh Santi di dalam tubuh anak kamu ini sudah ditanamkan sesuatu yang tidak baik sesuatu yang tidak baik itu menyangkut ritual pesugihan barulah disini semuanya terbongkar dibongkar oleh si Pak Kiai bahwa Santi ini sudah diikat dengan sebuah perjanjian tumbal pesugihan tumbal pesugihan yang diminta oleh Rosa teman baiknya sendiri kenapa Pak Kiai bisa mengatakan hal seperti itu ketika Santi ini kesurupan ketika Santi ini memberontak dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat rukiah yang dibacakan oleh Pak Kiai ini Pak Kiai ini mengajak sosok yang ada di dalam tubuh si Santi ini untuk mediumisasi bertanya kamu siapa kok kamu bisa masuk ke dalam tubuh anak ini kamu ini siapa siapa yang mengirim kamu sosok itu karena didesak terus dengan bacaan oleh si Pak Kiai ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kekuatan ayat suci Al-Quran sosok itu pun akan bicara mengatakan aku ditanamkan oleh Rosa aku disini untuk menjaga anak ini sebelum anak ini dijadikan tumbal aku harus menjaga jiwanya itulah yang dikatakan oleh sosok yang ada di dalam tubuhnya si Santi makanya Pak Kiai ini mengatakan kalau ini ada sangkut Pak Kiai dengan sebuah ritual pesugihan barulah ritual pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya Rosa terbongkar tapi disini setelah keluarganya si Santi ini tahu kalau keluarganya si Rosa ini menggunakan ritual pesugihan untuk melancarkan bisnisnya mereka sama sekali tidak menceritakan kejadian ini kepada orang-orang banyak mereka lebih memilih untuk diam dan si Santi ini cuma memperingatkan beberapa orang teman-teman dekat teman-teman semasa mereka masih SMP sama-sama disini si Santi ini coba untuk memonitor ada gak teman-teman itu yang masih dekat dengan si Rosa yang masih memiliki hubungan dekat takutnya si Rosa ini mendekati teman-teman SMP-nya ini ada maksudnya maksud dalam arti kata apa yang dilakukan Rosa kepada Santi itu pasti akan dilakukan Rosa lagi kepada teman-temannya yang lain si Santi teman dekatnya teman akrab sudah layaknya seperti saudara tega tega dijadikan tumbal oleh si Rosa namun alasannya gak tahu kenapa kenapa Rosa memilih si Santi untuk dijadikan tumbal walau-walam Santi disini tidak mau suuzon tidak mau menambah-nambahkan cerita ini singkat cerita setelah si Santi melakukan pengobatan rukia-rukiah yang dilakukan oleh Santi ini Alhamdulillah Allah mengijabah doa kedua orang tua Santi permohonan dari Pak Kiai untuk melepaskan ikatan ritual pesugihan yang ada di dalam tubuhnya si Santi ini sudah terlepas kedua orang tua Santi pun mengirimkan Santi untuk pergi keluar kota tepatnya pada saat itu di tahun 2009 kejadian ini terjadi Santi ini dikirim sama kedua orang tuanya untuk tinggal di rumah adik bapaknya yang ada di daerah pati jadi Santi pergi jauh lah dari kampung halamannya untuk menghindari temannya yang bernama Rosa ini ketika Santi pulang ke kampungnya setelah sekitar 4 tahun Santi tinggal di daerah pati Santi ini udah gak tau lagi kabar Rosa gimana ketika Santi mencoba untuk mencari tau iseng lah pengen cari tau Rosa ini gimana kabarnya sekarang apa udah tobat atau masih melakukan ritual pesugihan Santi lewat di tempat usahanya si Rosa tempat usaha itu udah tutup Santi lewat depan rumahnya Rosa rumah itu sudah tutup rumah itu sudah gak kurus lagi dan terlihat kalau rumah itu sudah tidak dihuni lagi nah jadi demikianlah kisah misteri yang dialami oleh sahabat kita Santi yang mana kejadian ini memang cukup mengerikan sekali kalau saya bilang ini namanya pagar makan tanaman inilah pagar makan tanaman menikam dari belakang atau menikam dalam selimut temen baik sendiri tega untuk menumbalkan ini udah udah keterlaluan menurut saya ritual pesugihan apa yang mereka lakukan ini sangat kejam sekali lah tapi disini alhamdulillahnya ayahnya dari Santi ini mengerti tentang hal tersebut dia dapat langsung mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada si Santi dan gambaran dari cerita yang dibagikan oleh sahabat kita Santi ini pertama sikap dari bapaknya si Santi untuk menanggapi apa yang dialami oleh anaknya ini bisa kita garis bawahi dan bisa kita contoh ketika keluarga kita ketika teman-teman kita ketika di lingkungan kita ada yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Santi merasa ada sesuatu yang aneh merasa sering rep-repan sering ketindihan sering melihat ada penampakan-penampakan aneh yang menakutkan jangan kaitkan ini dengan dukun dulu kita datangi dulu orang yang mengerti tentang agama kita datangi dulu Ustadz kita datangi dulu Pak Kiai jangan sedikit-dikit kita kaitkan dengan dukun kita kaitkan dikit-dikit dengan hal-hal yang ngerilah itulah yang menyebabkan kita semakin terjerumus semakin dalam masuk ke dalam lembah hitam jadi sikap yang diambil oleh orang tuanya Santi ini bisa kita garis bawahi dan bisa kita ambil contoh yang baik nah selanjutnya gambaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang ada di cerita yang dibagikan oleh sahabat kita Santi ini jangan pernah mengabaikan peringatan dari orang tua apa yang dikatakan orang tua itu ada baiknya apa yang ditegah apa yang dilarang orang tua kita itu demi kebaikan kita sendiri apa yang dialami oleh sahabat kita Santi sudah diperingatkan oleh bapaknya jangan dekati teman kamu yang namanya Rosa tapi Santi disini mengabaikan apa yang dikatakan oleh bapaknya sesuatu yang buruk pun terjadi kepada dirinya nah jadi demikianlah cerita misteri kali ini terima kasih untuk sahabat kita Santi yang telah mengirimkan kisah ini untuk sahabat yang memiliki kisah misteri bisa kirimkan cerita sahabat ke alamat email sebuahkisamisteri at gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya riu.wijaya91 demikian sebuah kisah misteri kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata salah ucap dalam penyampaian kisah ini saya Riu Wijaya mengucapkan wabilaik taufik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta dibalik sebuah realita salam sebuah kisah misteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati